selamat menikmati untuk budaya tanaman semangka oke teman-teman kita lihat dulu cara-caranya seperti ini terlebih dahulu sorenya itu kita selungkup ya teman-teman jadi seperti ini ini sorenya diselungkup agar tidak terserebuki oleh bunga yang lain nah seperti ini ini seperti ini selungkup ya teman-teman nah setelah itu ini ini adalah bunga jantan nah seperti ini nah ini bunga jantannya seperti ini nah sedangkan kalau bunga betina seperti ini jadi kita lakukan penyerbukannya seperti ini kita oleskan sampai merata teman-teman nah setelah itu kita tinggal kasih tanda nah ini ini di tali kesini ini namanya benang siat teman-teman jadi ini biasa untuk merajut benang untuk merajut untuk keterampilan karya seni ini ini kita manfaatkan sekarang untuk sedangkan setelah itu setelah selesai dikasih benang baru ini ditutup teman-teman pakai kertas nah kadarnya seperti ini kita pakai yang segi panjang teman-teman jadi memang seperti itu kita kancing dengan stat plus agar kemurnian atau mencari varitas baru tidak tercampur oleh serbuk dari semangka ini sendiri karena semangka ini sendiri punya pejantannya sendiri seperti ini jadi ini baru besok bisa setelahnya itu besok itu sudah mulai layu untuk buahnya oke betul-betulnya seperti itu dulu nah ini yang sudah besar seperti ini ini yang sudah umur lima hari nah segini umur lima hari ini belum dilakukan pemupukan karena masih dilakukan proses penyelangan ini yang baru ini 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 sudah sudah ada tandanya sudah jadi oke sekian dulu dari saya dari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati